Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 16 Juli 2023 merupakan pekan biasa ke-15 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara dan Laurentia Ineke. Masmur dilantunkan oleh Gregorius Yonatan dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaanmu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hatimu memberikan anugerah hidup yang baru sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga Sabdamu hari ini membuka hati kami untuk mewartakan kasih di dalam keluarga, lingkungan, dan orang-orang yang kami jumpai hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya Bap 55 ayat 10 sampai dengan 11 Beginilah firman Tuhan Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan Demikianlah firman yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Benih jatuh di tanah yang baik Dan menghasilkan buang Engkau mengindahkan tanah Lalu mengaruniainya kelimpahan Engkau membuatnya sangat kaya Sungai sungai-sungai ala penuh air Engkau menyediakan gandung bagi mereka Benih jatuh di tanah yang baik Dan menghasilkan buang Ya, beginilah engkau menyediakannya Engkau mengairi alur bajaknya Dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya Dan memberkati tumbuh-tumbuhannya Benih jatuh di tanah yang baik Dan menghasilkan buang Engkau memahkotahi tahun dengan kebaikanmu Jejakmu mengeluarkan lama Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air Bukit-bukit berikat Pinggangkan sorak-sorai Benih jatuh di tanah yang baik Dan menghasilkan buang Padang-padang rumput berbusan akan kawanan kambing domba Lemba-lemba berselimutkan gandung Semuanya bersorak-sorai Dan bernyanyi-nyanyi Benih jatuh di tanah yang baik Dan menghasilkan buang Bacaan dari Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat di Roma Bab 8 ayat 18 sampai dengan 23 Saudara-saudara Aku yakin Penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita Sebab dengan sangat rindu Seluruh makhluk menantikan saat Anak-anak Allah dinyatakan Karena seluruh makhluk telah ditaklukan Kepada kesiasiaan Bukan karena kehendaknya sendiri Melainkan karena kehendak dia Yang telah menaklukannya Tetapi penaklukan ini Dalam pengharapan Sebab makhluk itu sendiri Juga akan dimerdekakan Dari perbudakan kebinasaan Dan masuk ke dalam Kemerdekaan mulia Anak-anak Allah Kita tahu Sampai sekarang Segala makhluk Sama-sama mengeluh Dan sama-sama merasakan Sakit bersalin Dan bukan hanya Makhluk-makhluk itu saja Kita Yang telah menerima Roh Kudus Sebagai anugerah Sulung dari Allah Kita pun mengeluh Dalam hati Sambil menantikan Pengangkatan Sebagai anak Yaitu Pembebasan Tubuh kita Demikianlah Sabda Tuhan Benih itu adalah Sabda Allah Penaburnya adalah Kristus Orang yang menerima Dia memperoleh Kehidupan Abadi Alleluya Alleluya Inilah Injil suci Menurut Matius Bab 13 Ayat 1 Sampai dengan 23 Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah Dan duduk di tepi danau Maka Datanglah orang banyak Berbondong-bondong Lalu mengerumuni dia Sehingga Yesus naik ke perahu Dan duduk di situ Sedangkan orang banyak semuanya Berdiri di pantai Yesus mengajarkan banyak hal Kepada mereka Dengan memakai Perumpamaan-perumpamaan Ia berkata Ada seorang penabur Keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu Datanglah burung-burung Dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah tumbuhan itu Dan menjadi kering Karena tidak berakar Sebagian lagi Jatuh di tengah semak berdiri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus ganda Ada yang enam puluh ganda Ada yang tiga puluh ganda Barang siapa bertelinga Untuk mendengar Hendaklah ia mendengarkan Maka datanglah murid-muridnya Dan bertanya kepadanya Mengapa engkau mengajar mereka Dalam perumpamaan? Jawab Yesus Kamu diberi karunia Mengetahui rahasia kerajaan surga Tetapi orang-orang lain tidak Karena barang siapa mempunyai Akan diberi lagi Sampai ia berkelimpahan Tetapi barang siapa tidak mempunyai Maka apapun yang ada padanya Akan diambil juga Itulah sebabnya aku mengajar mereka Dengan perumpamaan Karena sekalipun melihat Mereka tidak tahu Dan sekalipun mendengar Mereka tidak menangkap Dan tidak mengerti Maka pada mereka Kenaplah nubuat Yesaya yang berbunyi Kamu akan mendengar Dan mendengar lagi Namun tidak mengerti Kamu akan melihat Dan melihat lagi Namun tidak menangkap Sebab hati bangsa ini Telah menebal Telinganya berat Untuk mendengar Dan matanya melekat Tertutup Agar jangan mereka melihat Dengan matanya Dan mendengar dengan telinganya Dan mengerti dengan hatinya Lalu berbalik sehingga ku sembuhkan Akan tetapi Berbahagialah kamu karena melihat Dan berbahagialah telingamu karena mendengar Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar Ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Karena itu Dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga Tetapi tidak mengerti akan didatangi si jahat Yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu Ialah orang yang mendengar firman itu Dan segera menerimanya dengan gembira Tetapi ia tidak berakar Dan hanya tahan sebentar saja Apabila datang penindasan atau penganiayaan Karena firman itu Orang itu pun segera murtad Yang ditaburkan di tengah semak duri Ialah orang yang mendengar firman itu Lalu firman itu terhimpit Oleh kekhawatiran dunia Dan tipu daya kekayaan Sehingga tidak berbuah Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengarkan firman itu Dan mengerti Dan karena itu Ia berbuah Ada yang seratus Ada yang enam puluh Dan ada yang tiga puluh kali lipat Demikianlah sabda Tuhan Benih itu firman Tuhan Yang tumbuh dan berbuah Dalam diri kita Renungan dibawakan oleh Alit Paulus Selamat pagi Bapak, ibu, rekan-rekan muda Dan anak-anak yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Semoga pagi hari ini Semuanya dalam keadaan sehat Tetap semangat dan penuh sukacita ya Sukacita dan bahagia Karena benih Yang adalah firman Tuhan Yang ditabur dalam diri kita Bertumbuh dan berbuah Hari ini kita juga merayakan Penampakan Bunda Maria Di Gunung Karmel Ayat terakhir dalam Injil hari ini Sangat keras maknanya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Telinga adalah salah satu Dari panca indera kita Semua berita baik dan buruk Yang kita dengar lewat telinga Kenyataannya tidak sedikit Orang lupa bertelinga Di era 80-an Anak muda Menjadikan telinga Hanya sekedar cantelan Sebab mereka punya telinga Namun tak mau mendengar Atau yang sering terjadi Ada orang yang hanya mau mendengar Apa yang ingin mereka dengar Sebab telinga bukan mata Tak ada kelopak telinga Yang ada daun telinga Jika mata dapat memilih Apa yang mau dia lihat Telinga tidak mempunyai perangkat Yang dapat menyeleksi Apa yang ingin didengarnya Yang lebih sering terjadi ialah Suara masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Cuma numpang lewat Nggak ada pengaruhnya sama sekali Kalaupun berkomentar Emangnya gue pikirin Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita Tentang situasi kita Dan sifat-sifat kita Sebagai manusia Yang beriman kepadanya Melalui perumpamaan hari ini Yesus menggambarkan tentang kita Dalam menanggapi firman Tuhan Dalam kehidupan kita Siapakah penabur itu Yang dimaksudkan oleh Yesus Sang penabur adalah Yesus sendiri Dan benih yang ditabur adalah firman Tuhan Hasil dari pemberitaan firman Tuhan Dijelaskan melalui empat jenis benih Yang jatuh di tempat yang berbeda-beda Ada orang yang menolak firman Tuhan Sehingga tidak bertumbuh Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan Tidak berakar mendalam Sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup Ada orang yang tidak menjadikan firman Tuhan Sebagai prinsip hidup Sehingga selalu khawatir tentang hidupnya Ada juga orang yang mempunyai hati terbuka Tekun dan tidak mudah menyerah Sehingga hidupnya senantiasa berada Dalam penyertaan Tuhan Menjadi bahan perundingan bagi kita Untuk memilih yang mana Selama mengikuti Yesus Sudahkah kita mengalami perubahan Dalam diri dan kehidupan kita Apakah kita bersedia diubah Bagaimana kita merespon firman dengan baik Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan Sebagai prinsip hidup kita Harapannya kita adalah bagian Yang menerima dan merespon secara mendalam Dan melaksanakan segala firman Yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita hari ini Tuhan Yesus memanggil kita Untuk mengubah cara hidup Agar semakin setia Mendengarkan Menanggapi firman Dan menghasilkan buah-buah kasih Dalam hidup Dalam bacaan pertama Nubuat Nabi Yesaya Dikatakan Jika Tuhan berfirman Maka akan terjadi Seperti yang difirmankannya Firman itu hidup Ketika Tuhan berbicara Terjadi perubahan Segala sesuatu di sekitar kita Semua ciptaan ada Karena Tuhan berfirman Injil jauh lebih besar Dari sekedar buku panduan pengajaran Firman Tuhan menghasilkan kehidupan Menciptakan iman Menghasilkan perubahan Membuat iblis takut Menyebabkan terjadinya mujijat Menyembuhkan luka-luka Membangun karakter Mengubah keadaan Memberikan sukacita Mengatasi godaan Melepaskan kuasa gelap Membersihkan pikiran kita Menjadikan segala sesuatu Dan menjamin Masa depan kita Untuk selamanya Oleh sebab itu Kita tidak dapat hidup Tanpa firman Tuhan Dalam bacaan kedua Rasul Paulus mengikatkan Bahwa ada hubungan Antara penderitaan Dengan kemuliaan Kepada jemaat Roma Yang juga sedang menghadapi Kesulitan hidup Karena mempertahankan iman Mereka kepada Tuhan Yesus Paulus mengingatkan mereka Pertama Kemuliaan yang akan datang Melampui penderitaan Yang kita alami saat ini Karena kita mempertahankan iman Dan hidup benar Di hadapan Allah Kedua Kita tidak pernah sendirian Memikul beban kita Tetapi ada roh kudus Yang menyertai Dan membantu kita Berdoa kepada Bapak Ketiga Allah selalu bekerja Untuk menyatakan Yang terbaik Bagi kita Yang dikasihinya Sekalipun Kondisi yang kita lihat Tidak sesuai harapan kita Percayalah Bahwa umat pilihan Allah Tidak pernah Kehilangan kasihnya Yang telah terbukti Dari kasih Kristus Yang rela mati Bagi kita Ketika kita Masih berdosa Apalagi Setelah kita menjadi Anak-anaknya Layakkah Kita ragu Akan kasihnya Hari ini Kita juga Merayakan Penampakan Bunda Maria Dari Gunung Karmel Ini terjadi Kepada Santo Simon Stock Pada 16 Juli 1251 Saat itu Komunitas Kamerlid Harus pindah Ke Inggris Karena Perang Salid Sedang memanas Ternyata Di Inggris pun Komunitas Kamerlid Ini juga Ditindas oleh Pihak-pihak Yang iri Dengan mereka Menghadapi Tantangan ini Santo Simon Stock Pun berdoa Kepada Bunda Maria Dan doanya Terjawab Dengan penampakan Bunda Maria Kepadanya Karena Ordo Karmel Berlindung Di bawah Bunda Maria Dari Gunung Karmel Maka penampakan Ini disebut Penampakan Bunda Maria Dari Gunung Karmel Tanggal 16 Juli Yang Bersijara Ini Ditetapkan Oleh Ordo Karmel Sebagai Hari Raya Bunda Maria Dari Gunung Karmel Antara Tahun 1376 Dan 1386 Tanggal Perayaan Ini Lalu Disahkan Oleh Paus Sikstus Kelima Pada Tahun 1587 Panjang Panjangnya Sejarah Bunda Maria Dari Gunung Karmel Juga Menggambarkan Kepedulian Bunda Maria Kepada Kita Yang Takkan Pernah Sirna Oleh Waktu Kita Juga Percaya Bahwa Bunda Maria Dapat Menolong Kita Karena Kasihnya Kepada Kita Tak Pernah Budar Kita Yakin Bahwa Ia Berdoa Bagi Kita Di Saat Saat Penting Dalam Kehidupan Kita Sekarang Dan Waktu Kami Mati Marilah Berdoa Allah Allah Yang Mahabait Semoga Benih Yang Engkau Tabur Dalam Diri Kami Dapat Bertumbuh Dan Berbuah Baik Untuk Mewartakan Cinta Kasih Mu Di Tengah Masyarakat Dengan Perantahan Yesus Kristus Tuhan Kami Yang Bersatu Dengan Diko Dan Rokudus Hidup Dan Berkuasa Kini Dan Sepanjang Masa Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Rokudus Amin